bumbunya ada cabai merah besar cabai rawit jawa cabai rawit setan 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih 5 butir kemiri cabai-cabai kita potek karena disini bang sobat mau goreng oke kita tunggu dulu biar sampai layu oke setelah harum dan layu kita angkat biar cepat di blender aja kita masukkan dan kita kasih minyak untuk memudahkan blender dan disini bang sobat ada kacang kacangnya ini cuma setengah gelas atau 50 gram yang kita akan goreng nah goreng kacang itu harus diaduk-aduk ya supaya dia nggak gosong matangnya merata oke udah matang kita angkat kacangnya mau bang sobat halusin pakai chopper aja kita tuang dulu disini nah disini bang sobat gunain gula merah atau gula jawa ada satu setengah blok ini diiris dulu kita sisir dan ini dia rahasianya bang sobat ini ya menggunakan ubi merah jadi ubi merah ini ini bikin adonan jadi kental mudok dan gurih ya tanpa kita banyak-banyak menggunakan kacang jadi ekonomis ya ini udah dikukus kupas dulu nah ubinya bang sobat mau ulek aja pakai ulekan oke setelah halus kita akan sisihkan oke semua nih bumbu-bumbunya udah disiapin langsung kita akan tumis ya ini yang pertama kita akan masukin dulu cabai ini cabai udah di halusin bumbu-bumbu ini ya ini nggak usah pakai minyak lagi ya karena tadi ngeblendernya udah pakai minyak disini ada kacang kacang tanah yang udah di halusin terus ini gula merah ini gula merah juga udah disisir masukin kita masukin juga nih air ini airnya ada 1 liter kita aduk-aduk ubi wah ini dia yang jadi rahasia bumbu kacang jadi kental kita masukin asam jawa garam ada 1 sendok setengah eh 1 sendok separapat aja ini 1 sendok teh terus dikasih lagi sedikit lagi sekitar segini kaldu bubuk juga sama sekitar 1 seperempat daun jeruk ini daun jeruk ada 6 gula pasir sekitar 1 sendok diaduk-aduk wah jadi ini teknik masaknya ya agak lama kita masak dengan api yang sedang nah ini setelah hampir 1 jam jadi udah mulai menyusut nih ya wow sudah jadi langsung aja kita tuang wow wow ים ya